jadi kali ini gua akan membahas tentang lebih baik kalian beli barang yang enggak terlalu murah tapi barang itu afet daripada kalian beli barang yang terlalu murah tapi akhirnya barangnya enggak kepakai guys jadi sebagai contoh disini ada dokumu guys F10H disini gua beli dengan harga yang sangat-sangat-sangat terjangkau banget yes di sini 150.000 doang tapi barang itu cuma tahan beberapa minggu doang kok gitu karena dia larinya retak ya jadi kalau layar retak itu terus jadi pas layar retak terus jatuh atau nantap atau gimana pokoknya kena impact lagi barang itu bakal langsung rusak guys jadi dia layarnya langsung mati seutuhnya kok bisa gitu gua juga enggak tahu baru tahu pas gua punya layar amoled dan pecah tapi intinya setelah itu bener-bener ini HP enggak gua pakai lagi ya karena emang dia udah mati dan kalau diperbaiki itu hampir 80% toko atau service yang ada di tempat gua itu nolak maupun perbaiki Fujitsuwa karena barangnya itu sangat langka dan itu kayak sepi peminat gitu ibarat di sini tuh banyaknya orang beli merek kayak Samsung merek kayak iPhone atau merek kayak Xiaomi gitu lah itu kan banyak tuh peminatnya jadi bahan kanibalanya juga banyak gitu tapi kalau mereknya Fujitsu tuh kan bukan merek Indonesia itu merek untuk domisili Jepang atau bisa dibilang CDM lah CDM HP Japan domestic market dimana kalau beli barang Japan domestic market itu pasti ya sangatlah susah untuk sebaratnya dan betul-betulnya juga aneh guys btw untuk Fujitsu arrow itu gua pernah bongkar guys yang gua lupa sudah berkam gua apa-apa belum ya tapi dia pernah gua bongkar dan untuk kompanenya itu lumayan susah dan ribet untuk dibuka guys selain dia susah dan ribet dia juga nggak semua orang bisa untuk bongkar itu karena ya beda gitu sama HP-HP kebanyakan dia kayak robot itulah ya karena barangnya mungkin dari Jepang dan yang kedua disini adalah barang ini keyboard ini kebalik fotonya sorry jadi keyboard ini gua beli dengan harga yang lumayan murah ini bukan salah keyboardnya tapi salah gua jadi keyboard itu kalau kalau keyboard murah kan dia dari membrane guys kalau membrane di custom gicape-nya di sepet di sepet di warnain pakai cat-cat semprot itu dia ternyata bakal mengurangi feel-nya kan gua juga salah ya cat semprotnya dan gua kasih lo berikan gua kasih minyak goreng ke keyboardnya jadi dia langsung rusak guys jadi nggak bisa dipakai lagi masalahnya itu adalah gua terlalu eksperimental juga terlalu ngawur guys jadi gua nggak ngerti langsung nggak cobain aja untung ini keyboardnya nggak terlalu mahal harganya jadi gua nggak terlalu nyesel banget tapi tadi lebih baik kalian beli barang yang sekalian mahal aja misalnya kalian suka modif keyboard nih jangan beli keyboard yang murah harus kalian motif rusak gitu kan nyesel lebih baik kalian beli keyboard yang memang harganya udah agak-agak hal dikit lah ya kayak misalnya beli keyboard mechanical asli gitu 200.000 dapet lah tapi kalian udah puas itu kan nggak usah modif-modif lain nggak usah dimodif-modif lagi keyboardnya udah ya udah segitu gitu loh maksudnya keyboardnya nggak usah dimodif lagi udah udah enak dipakai gitu jangan beli keyboard yang murah dibodif-modif sama nggak enak kan misalnya terus yang kedua disini gua punya headset HyperX cloud2 disini fotonya nggak ada karena barangnya udah dibuang ini tapi yang paling gue nyesel sih ini karena headset ini tuh bener-bener kayak gue tuh beli karena gua pengen jadi pro player semacam simpel jasgo kalau kalian tahu simpel jasgo itu dia simpel jasgo itu dia pakai ini pakai headset HyperX cloud alface dulu eh cloud2 ya gua simpen gambarnya dulu guys jadi si serut 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 eh kok serut sih simpel ini dia pakai HyperX cloud alpha untuk eh cloud alpha lagi ya cloud2 jadi bisa dibilang lumayan ya nih jadi kalian bisa lihat disini untuk simpel tuh ini pro player favorit gua dulu guys ya sampai sekarang salah satunya lah karena itu kalau mancsgo sangat serius ya jadi mancsgo itu udah kayak antara hidup dan mati gitu guys maksudnya bener-bener serius banget lah jadi gua terinfluen sama ini orang yang jadi gua tepik banget beli ini headset HyperX ini kalau kondisi baru deh harganya sejutaan karena gua kiri waktu itu sampai sekarang gua juga masih belum punya duit karena gua belum dapat adsense guys jadi gua beli yang bekasnya gua mikir kayaknya kalau bekasnya bagus nih itu harganya murah juga kan gitu ternyata pas gua beli bekas itu barangnya celek banget asli karasnya sejuta gua beli 200 orang yang pernah skam tukunya sekarang udah nggak ada lagi ya dan barangnya itu jadi bagian sininya bagian apa ya gua bilang ya nggak ada musuh buat ngepoin tapi pokoknya di bagian bagian merahnya ini kalau yang bekas itu dia udah baret-baret enggak masalah ya itu yang masalah sini bagian aircupnya ini dia udah ngelentek banget bagian atasnya udah rusak jebol ya kabelnya udah kayak mau putus terus bagian sininya gua juga udah reset suaranya itu udah bukan suara headset lagi kalau gue bisa bilang itu udah kayak suara lu tahu enggak speaker ya speaker yang tiap hari dipakai volumenya 100 ya pecah ya pecah sembur suaranya ini apa-apa ini tuh aneh deh suara itu bener-bener kayak misalnya gue ngomong aio по aidenah suaranya ntar ke��� teker Trent cerfona うw copy-you lg管 jadinya aneh gitu suaranya jadi kayak bukan suara kekode morsel sebenerin asli gue nggak lebih-lebihin dan gua gak orang wrongin gua nggak tahu gimana caranya biar bisa esnya sejelek itu ini kondisi bekas ya jadi jelas sudah kurang banget bukan kondisi baru kalau kondisi baru harusnya bagus jadi bener-bener udah minus banget dan itu dijual dan pas gue return itu orangnya enggak enggak mau return orang itu ada masalah berklik-klik terus akhirnya gua rugi di sini gua tidak nyebutkan siapa penjualnya walaupun gua dirugikan biar Baru Tuhan yang bales gua bisa juga sekarang 200.000 tuh kalau misalnya gua nggak pakai buat beli ini ya beli headset ya gue bisa buat pakai buat beli ini ke bisa pakai buat beli monitor bahkan ya monitor monitor-monitor yang jangan lupa monitor seadanya 200.000 dapet gitu yang penting gua dapat itu loh fungsinya daripada gua beli barang yang itu hanya kembali mending sekalian langsung aja kayak apa daripada beli payah nipu ya Hai udah ditulis gitu atau mending kalau lo emang jualan kayak begitu mending ditulisin ini bareng gini 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 gue nggak ketipu angin sel banget rasanya asli-asli ya kan mungkin gue belum dapet duit ya kalau ada kerja mungkin udah cerita dan YouTube ini susah banget ya sudah kasih tau ya jadi YouTube ini susah banget untuk dapetin duit gitu guys kecuali kalian emang udah terkenal dari dulu kayak misalnya ini beneran gua nge-youtube itu emang video gua sampah sih misalnya video gua nggak yang bagus-bagus banget video gua juga bukan video yang top notch atau video yang kayak keren banget tapi kan gua tiap hari bikin konten nih gua itu belum pernah dapet yuknya view 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 hour gua itu masih 200 jam di situ dikit banget 200 jam karena di YouTube itu perlu 4.000 jam dan 4.000 jam itu setahu gua perlu dalam kalau misalnya kita kondisi kalau kita dalam kondisi gua tuh punya asetokorsa itu 4.000 jam itu gua harus stay laptop untuk gua itu jadi bakal kayak aplikasi gitu guys itu kalau nggak salah dalam waktu sebulan full jadi kayak 24 jam itu nyala gitu yang dimana kalau YouTube itu kan nggak mungkin gitu kita YouTube-nya kita biarin nyala biar dapet play hour nggak bisa kita harus ngendarin orang lain dan itu susah untuk dapat mbak ribu jam menurut gua ya kecuali dilakukan sama orang yang banyak gitu misalnya dapet 200.000 view gitu dapet juta view mungkin bisa dapet 4.000 jam tayang itu gampang tapi kalau cuma dapet 1000 view 100 view bahkan nggak ada viewnya itu susah banget kayak gua gini dia susah banget tuh dapet duit ternyata gua baru realize tapi gua udah terlalu banyak untuk bikin video di YouTube jadi kalau misalnya gua keluar gua rasanya kayak kayak emang lah ini sending sekalian ini lanjutin aja gitu walaupun di temannya mungkin enggak lu ngomong-ngomong agak file deh gua nih ya itu guys yang intinya begitu ini gua bener keren sih kelah kelah headset hyper-exceles tapi ternyata pas gua nyobain 2 nyobain kayak waktu pergi ke toko gitu guys toko offline dan dokonya itu ada headset keyboard sih keyboard ya bagus gitu tapi masih dicobain udah biasa aja pas belum punya doang itu kayak wah gitu tapi pasti banyak-banyak juga enak sih keyboard ketimbang keyboard berdua waktu itu tapi itu memang hidup-hidup perjuangan kita harus tahu ketipu dulu baru kita bisa bersyukur kita harus yang lewatin hal-hal yang kayak begitu mungkin kalau waktu gua nggak ketipu gua nggak tahu kalau misalnya apa ya hidup tuh kayak begitu gue kira kalau beli online kita pakai rekening bersama jelas orang nggak bakal nyipu gitu ataupun pasti kalau ketipu kita bisa retur ternyata pada kenyataannya pas kita retur susah gitu orangnya kita juga harus lihat kecuali gua itu pernah retur barang dari oil shop yang dia tuh official store masalah atau dia tuh kalau nggak salah medicine power jadi dia bagus gitu memang agar itu juga gua waktu itu nggak bisa langsung dapat returnya gua harus ngomong kalau nggak salah itu gua harus ngomong banyak hal dulu gua harus ngirimin foto rusaknya kayak gimana nih kayak gimana baru gua bisa yang namanya ngasih tahu oh ini rusak Oh ini oh ini gua bisa gua terima returnya gitu gua baru ngomong gua harus ngomong banyak dulu baru gua bisa retur at least dia bertanggung jawab lah sebenernya gua kecewa ini buat beli bareng bekas tugaskan kalau beli bareng bekas tuh anginya nggak ada dan emang ya kalau udah retur yang paling nggak paling bahaya itu kalau returnya tuh returnya orangnya nggak nggak mau yaudah kita yang yang rugi ya itu karena gua disitu pakai sistem nggak enakannya jadi kok gua tuh gua tuh retur kalau orangnya penjualan itu dia aset ACC kalau dia enggak sih ya gua nggak retur jadi hitungannya gua juga salah itu karena gua terlalu menggunakan hati ya tapi ya udah tapi disini yang dirugikan gua jadi udah nggak enggak masalah karena yang rugi gua jadi harusnya ya ngesel gua asli beneran ngesel banget ya kalau 200.000 gue beliin headset yang biasa aja nih yang bukan embel-embel hyperx misalnya gue beli headset biasa aja gitu headset yang harganya merek angle itu kalau nggak selesai puluh ribuan atau 15.000 lah gua dapet 10 itu guys dapat 10 headset gua bisa bagi-bagiin mungkin ya atau gua kasih atau mungkin enggak simpen ya juga pakai kalau rusak tinggal ganti gua nggak usah mikir lagi gitu nah ini rusak tuh nyesel banget asli itu aja lah sekian dari saya Makasih nonton mohon maaf air batin guys ya bye